Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menyetting akun AdSense agar dapat memblokir atau tidak menampilkan iklan tertentu pada channel YouTube yang kita miliki. Fitur pembatasan iklan ini dapat diakses melalui situs official AdSense, tepatnya pada tab menu kontrol pemblokiran di bagian host atau channel YouTube. Di sini ada tiga menu pemblokiran yang dapat kita gunakan. Yang pertama, jika kita ingin mencegah atau tidak menampilkan iklan yang lebih spesifik dari produk atau pengiklan tertentu, maka pilih menu kelola pemblokiran melalui URL pengiklan. Untuk URL pengiklan, bisa kita ambil atau salin dari situs officialnya, atau bisa juga dari link yang terdapat pada market aplikasi seperti Google Play Store dan App Store. Misalnya kita ingin membatasi atau memblokir iklan dari aplikasi TikTok agar tidak tampil pada konten atau video di channel YouTube yang kita miliki, caranya salin terlebih dahulu URL situs official aplikasi tersebut atau linknya yang terdapat pada market aplikasi di Google Play Store dan App Store. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, isi atau tempelkan URL yang sudah kita salin tadi pada kolom pemblokiran dan klik tombol cari. Jika pengaturan URL pengiklannya sudah tampil, maka kita sudah bisa mengaktifkan izin untuk pemblokiran iklan dari produk tersebut. Terima kasih telah menonton! Yang kedua, kita juga bisa melakukan pemblokiran iklan berdasarkan kategori yang dianggap sensitif, seperti iklan yang menggunakan materi atau berhubungan dengan alat kontrasepsi, alkohol, dan lain-lain. Untuk memulai pembatasan iklannya, kita tinggal mengaktifkan izin pemblokiran melalui tombol di samping nama kategori iklan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah pemblokiran iklan AdSense berdasarkan kategori umum. Sama seperti cara sebelumnya, untuk dapat membatasi tampilan iklan, kita tinggal mengaktifkan izin pemblokirannya melalui tombol di samping nama kategori atau subkategori iklan tersebut. Kategori umum ini memiliki jangkauan yang sangat luas, di mana dalam satu kategori saja bisa berkaitan dengan puluhan bahkan ratusan penargetan keyword dari produk yang diiklankan. Jadi jika memang ingin memblokir tipe kategori ini, pastikan teman-teman memiliki alasan yang tepat, karena biasanya akan berdampak atau mempengaruhi penghasilan kita yang bersumber dari penayangan iklan. Lalu bagaimana dengan pendapat bahwa memblokir kategori iklan tertentu yang dianggap memiliki nilai CPM murah atau kecil dapat menambah penghasilan? Terus terang, saya sendiri hanya pernah menerapkan pemblokiran kategori umum ini dalam waktu singkat, kurang lebih beberapa minggu, dan belum pernah menerapkan pemblokirannya dalam jangka panjang. Karena selama mulai berjalan pemblokiran jangka pendek tersebut, trafik tampilan iklannya malah cenderung menurun, dan berdampak juga kepada penghasilan yang ikut berkurang, maka saya putuskan untuk menonaktifkan atau membatalkan kembali pemblokiran kategori iklannya. Ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui sebelum memblokir iklan AdSense pada kategori umum, apalagi jika memiliki tujuan untuk meningkatkan penghasilan. Yang pertama adalah mengenai cara kerja algoritma Google dalam menampilkan iklan. Untuk penayangan iklan di platform Google, sebagian besar ditargetkan berdasarkan minat dari penonton atau audiensnya. Jadi apabila penonton memiliki riwayat browsing yang dianggap sebagai ketertarikan atau minat kepada sebuah topik, kemudian topik tersebut termasuk ke dalam kategori iklan yang sudah kita blokir, maka penayangan iklan akan dibatasi atau tidak ditampilkan sama sekali ketika si penonton tadi melihat video di channel YouTube yang terhubung dengan akun AdSense tersebut. Nah kemungkinan karena algoritma berbasis minat ini juga yang menyebabkan kenapa seluap iklan yang kosong pada video tidak langsung otomatis tergantikan oleh iklan dari kategori umum lainnya, di mana sistem penayangan iklan memerlukan waktu untuk menganalisa atau menyesuaikan kembali tampilan iklan mana yang cocok sebagai pengganti terhadap iklan yang sudah di blokir tadi. Sedangkan yang kedua mengenai metode penagihan CVM, untuk nilai bid atau tawaran nelang yang dimasukkan oleh sepengiklan, kita tidak bisa mengetahui berapa besar nominalnya dengan pasti, karena nilai tersebut merupakan privasi yang hanya bisa diketahui oleh sepengiklan itu sendiri dan tidak bisa dilihat oleh orang lain atau kompetitor pengiklannya. Kalaupun kita mengambil sumber referensi nilai bid dari situs reset keyword seperti Google Keyword Planner atau yang lainnya, biasanya nilai yang ditampilkan adalah hanya yang menggunakan metode penagihan CPC dan ini juga hanya nilai rekomendasi atau nilai yang disarankan oleh Google jika kita ingin memasang iklan agar dapat bersaing dengan iklan lainnya ketika menggunakan keyword yang sama. Selain itu, besaran nilai CPM sewaktu-waktu dapat berubah, bisa otomatis terjadi karena kompetisi iklan pada keyword produk atau audiens yang ditargetkan atau bisa juga diubah secara manual oleh sepengiklan. Jadi sayang sekali jika kita sudah terlanjur mengaktifkan pemblokiran iklan yang awalnya kita anggap memiliki nilai dengan CPM murah, tetapi kedepannya nilai CPM tersebut malah naik atau berubah menjadi mahal. Nah dari ketiga pilihan menu pemblokiran yang ada, saya sendiri sampai sekarang hanya menerapkan pemblokiran iklan berdasarkan kategori sensitif. Alasannya karena konten video yang saya buat di channel ini memang ditujukan untuk semua kalangan atau tidak menggunakan settingan pembatasan usia sehingga jika nantinya tidak diblokir, dikhawatirkan produk iklan sensitif yang tampil kepada audiens dengan usia di bawah umur atau yang lainnya, maka akan memberikan efek negatif atau pengalaman menonton yang kurang menyenangkan. Mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.